Bayi ini kembar tapi beda bapak Jadi guys ceritanya istri si cowok ini sedang hamil anak kembar Setelah 9 bulan istrinya pun melahirkan tuh Si cowok ini panik dan tegang banget karena khawatir dengan istrinya yang sedang melahirkan Dan akhirnya istrinya pun melahirkan dengan selamat guys Si cowok ini juga jadi seneng tuh Tapi dia menyadari kalau salah satu dari anak itu tidak mirip dengannya Dia dan ibunya pun mencoba untuk tes DNA bayi tersebut Dan bener dong bayi yang berkain hijau itu memang bukan anaknya Dokter bilang itu adalah kasus langka Dan setelah itu istrinya pun akhirnya meminta maaf Dan ternyata itu adalah anak dari mantan pacarnya guys Cewek ini membeli monyet di situs dark web Karena dia orang kaya dan dia bingung mau ngabisin uangnya buat apa Jadi dia iseng nih beli monyet di situs dark web tersebut Karena di foto dia melihat monyet itu terasa lucu banget Dan setelah dibeli awalnya monyet itu biasa-biasa saja Tapi suatu hari cewek ini diberitahu temannya kalau monyetnya itu terasa aneh dan serem banget Seketika si monyet langsung marah dan menyerang si temannya itu Dan sehingga temannya jadi meninggal karena terkena racun dari gigitan si monyet guys Barulah disini si cewek mulai sadar kalau si monyet itu berbahaya Setelahnya monyet itu kabur dan cewek ini mau kasih tau orang yang jual monyet itu di situs dark web Tapi ternyata situs tersebut sudah terhapus Bahkan tabungan si cewek ini jadi kosong karena dikuras oleh situs itu guys Dan si monyet pun sudah hilang dan tidak bisa ditemukan lagi Cewek ini mempunyai gigi 100 lebih di dalam mulutnya Jadi ceritanya pas si cewek ini berumur 2 tahun gigi si cewek ini belum juga tumbuh Si ibu pun khawatir dan pergi membawanya ke dokter Si dokter pun bilang kalau itu wajar dan tidak apa-apa Tapi setelah ke dokter si ibu malah membawa anaknya ke paranormal Disitu si paranormal kasih dia ramuan agar anak ini bisa cepat tumbuh giginya Dan bener dong gigi si anak itu sudah tumbuh tapi membuat anak itu jadi merasa kesakitan Kemudian dia pun pergi ke dokter dan ternyata dia memiliki 100 lebih gigi di dalam mulutnya Dia pun akhirnya dioperasi dan beruntung operasinya lancar guys Ada pasangan boneka di atas kue tuh Tapi pas mereka mau pegangan tangan ternyata tangan si cowok itu gak ada guys Ternyata tangannya itu berada di bawah tuh Dan karena boneka cowok gak punya tangan Jadi si pembuat kue nyinkirin dia dan digantiin dengan boneka baru tuh Si cewek pun jadi panik dan tidak suka dengan boneka cowok yang baru Dia hanya ingin bersama dengan boneka cowok yang pertama guys Boneka cowok ini berusaha untuk kembali ke atas kue itu Tapi selalu gagal Hingga akhirnya boneka cewek ini juga disingkirin dan diturunin dari kue tuh Ternyata boneka cewek ini rela mutusin tangannya agar diturunin dan bisa bersama dengan boneka cowok ini Dan mereka pun berakhir dengan bertukar jigong So sweet banget ya Terima kasih telah menonton